Pulauan warga dari kecamatan Majedan Nasal, Kabupaten Kaur, Rabusi yang mendatangi kantor PLN Bintuhan. Warga mengaku kesal lantaran kerap terjadi pemadaman listrik di wilayah mereka. Dari orasinya, warga meminta manajemen berlaku adil dalam pemadaman listrik di Kabupaten Kaur, serta meminta tidak ada lagi pemadaman listrik yang memakan waktu berjam-jam lamanya. Selain itu, manajemen PLN juga diharap untuk memberikan informasi lebih awal terkait jadwal pemadaman maupun yang sifatnya mendadak. Karenanya, akibat kondisi tersebut, warga juga meminta manajemen PLN dapat mengganti rugi barang elektronik yang rusak akibat pemadaman listrik. Sementara itu, setelah orasi, perwakilan warga melanjutkan diskusi bersama manajemen PLN di dalam kantor PLN Bintuhan, disaksikan Kapolres Kaur, AKBPE, Kobudiman dengan pengamanan TNI Polri yang melibatkan dua peleton polisi dan BRIMOB. Hasilnya, diskusi akan berlanjut ke meja rapat anggota DPRD Kaur pada Senin 13 Mei nanti, karena diskusi tidak dihadiri manajer PLN Bintuhan. Dikatakan koordinator aksi Sirajudin Abbas, pada intinya masyarakat meminta manajemen PLN Bintuhan dapat memenuhi tuntutan yang disuarakan. Akibat arus listrik yang hidup mati secara tidak teratur tanpa pemberitahuan, kita minta juga seperti apa bentuk tanggung jawab dari PLN ke depan. Kalaupun memang ada undang-undangnya, ada aturnya, kenapa tidak? Ya, kita harus minta pertanggung jawaban untuk pakar polisi. Tapi kalau memang ada aturan yang mengatur, oh tidak seperti ini, ya itu yang harus kita pahami juga. Makanya intinya, hari Senin yang menentukan, kita akan langsung sampaikan, paparkan, berhadapan langsung dengan pimpinan PLN, bersama-sama dengan wakil kita, dan disaksikan. Sementara itu, Lider Teknis PLN Bintuhan Dimas Ayu Sabutra mengatakan pihaknya belum dapat memberikan jawaban atas tuntutan masyarakat Kecamatan Majedah Nasal. Namun, pihaknya akan mengupayakan tidak ada pemadaman yang tidak terjadwal hingga hearing nanti. Sementara itu, Kapolres Kauraka BP Eko Buniman yang menjadi saksi bagi kedua belah pihak saat berdiskusi di dalam kantor PLN Bintuhan, berharap permasalahan dapat selesai dengan aturan yang berlaku tanpa ada anarkisme. Dan perial ketidakhadiran manajer PLN Bintuhan terkendala karena terjebak longsor di perjalanan menuju Kaur dari Palembang. Diskusi yang sangat akrab dan kekeluargaan sekali antara forum aksi Majedah Nasal dan dari pihak PLN. Pada intinya, karena tadi manajer daripada ULP Bintuhan ini memang ada kendala, dalam perjalanan dari Palembang ke Kaur ini ada longsor di tengah jalan dan tidak memungkinkan. Sehingga tadi dari pihak PLN mereka mencatat berbagai keinginan, berbagai kebutuhan dari rekan-rekan masyarakat Majedah Nasal pada khususnya terkait dengan pemadaman listrik.